Halo semuanya, di video ini gue gak akan main game, tapi gue mau berbagi informasi sedikit buat kamu yang mau beli game Red Dead Redemption 2, ini lagi ada diskon diskonnya sampai 17 Maret 2020 nah ini, yang biasanya harganya Rp 1.060.000 bisa kamu beli dengan harga Rp 5.33.000 jadi diskonnya hampir 50% tapi belinya di Rockstar Launcher ya, bukan di platform lain karena di platform lain seperti di Epic itu harganya masih Rp 1.060.000 juga nih Rp 75.000, kalau dikali Rp 14.000, sekitar Rp 1.060.000 juga lah dan di Steam juga harganya masih sama tuh, Rp 1.060.000 jadi kalau kamu mau beli Red Dead Redemption 2, segera beli, tapi download dulu Rockstar Launcher nya tapi sebelum kamu mau beli game ini, kamu lihat dulu spek komputermu, kalau komputermu speknya kentang, ya jangan beli lah nih, minimum spesifikasi harddisk harddisk 150GB tuh, jadi setidaknya kalau kamu punya RAM 12GB, 8GB dan VGA 4GB silahkanlah download, walaupun tidak rata kanan alias low setting nah, yang menjadi masalah adalah pembayarannya karena pembayaran di Rockstar Launcher ini kalau beli game itu via kartu kredit sementara kalau di Epic kalau nggak salah itu bisa di Alfamart, Doku Wallet, Paypal dan Bank Transfer nah, sementara kalau di Steam mungkin kamu bisa beli voucher lah lebih mudah intinya Epic Game sama Steam mudah lah pembayarannya bisa pakai pembayaran umum oke, kode CVV nya sudah masuk saatnya confirm pembayaran bismillahirrahmanirrahim semoga sukses ya, pembayaran sukses selesai limit kartu kredit saya sudah terpotong saatnya done selesai ya, Red Redemption 2 sudah dimiliki tinggal mendownloadnya dengan kapasitas yang akan memakan harddisk 150GB jadi gua kalau download hari ini selesainya minggu depan ya, lumayan lah lama cuy nggak apa-apa ada yang surang-surang downloadnya nah, ini game-game yang gua mainin bully nah, ini banyak banget request suruh main bully sebenarnya gua belum pernah hanya mainin game ini waktu Rockstar launching Rockstar Launcher ini dikasih gratis ini termasuk GTA San Andreas ini belum gua install malahan ini kalau fisicity gua belinya di steam jadi tulisannya play on steam kalau GTA langsung beli di Rockstar Launcher pakai DVD nah, oh iya ada juga banyak yang nanya gua main GTA 4 dimana gua main GTA 4 itu di steam sayangnya sekarang tidak tersedia lagi di steam GTA 4 nggak tahu kenapa jadi kamu cari aja di google banyak itu download yang wajakannya oke sekian dulu videonya terimakasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe bye